bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur atas sekadir Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpa rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua dimana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini salam dan salawat kepada dunia besar Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad saya Dr. Radu Yendra SSJ MSJ bersama rekan dari kampus dunia maya www.raduinstitute.com kembali hadir mengudara untuk membahas soal kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini oke ini soal kita kita besarkan sedikit nah ini kita membahas soal yang ke seri 48 kita lihat soalnya nah soalnya sama aja masih seperti yang dulu-dulu masih tentang jowin density function nah jadi pertanyaannya marginal x1 marginal x2 peluang x1 kecil dari 0,2 x2 besar 0,5 dan bersarat x1 bersarat x2 nah ini soalnya sederhana saja kalau yang A tentu mau kita jawab untuk mencari marginal x1 kita integralkan terhadap x2 oke integralkan terhadap x2 x2 batasnya x1 sampai 1 x1 sampai 1 untuk 2 tentu dx2 dan x1 nya tentu saja 0 sampai 1 karena batas luarnya itu harus karena batas luarnya itu harus bilangan min 0 sampai 1 oke maka integral ini sederhana sekali yaitu 2 x2 dari 1 sampai x1 yaitu 2 dikurang 2 x1 untuk 0 x1 sampai 1 nah jadi kalau dikatakan apakah ini benar bagaimana cara jawabnya kalau diminta membuktikan ini benar integralkan saja jadi kalau diminta benar ya kita integralkan 2 kurang 2 x1 tadi terhadap batas x1 yang kita berikan 0 sampai 1 dx1 yaitu 2 x1 kurang x1 kuadrat untuk 0 1 kenapa integralnya ini 1 berarti dia benar berarti marginal kita 2 kurang 2 x1 benar yang B marginal x2 tentu kita integralkan terhadap x1 fungsinya sama 2 x1 eh kok 2 x1 fungsinya kan 2 saja 2 dx1 maksudnya 2 dx1 2 dx1 batasnya kalau x1 0 sampai x2 0 sampai x2 nah sama x2 nya 0 sampai 1 berarti integral kita adalah 2 x1 untuk x2 0 berarti dia 2 x2 nah ini untuk x2 nya 0 sampai 2 x2 nah bagaimana cara membuktikannya sama buktikan x2 nya itu kita integralkan 2 x2 tadi terhadap dx2 tentunya dengan batas 0 1 ini jelas integralnya x2 kuadrat untuk 0 1 berarti 1 berarti dia benar sedangkan yang c kita diminta menentukan peluang x1 nya kecil dari 0,2 sekecil dari 0,2 dan x2 nya besar dari 0,5 ya integralkan saja sama dengan integral lipat 2 kalau x1 nya kecil dari 0,2 berarti 0 sampai 0,2 kalau x2 nya besar dari 0,5 ya 0,5 sampai 1 dong karena dia kan 0 sampai 1 2 di dalamnya itu dx2 jangan terbalik di luarnya dx1 nah ini integral ini integralkan saja lah nih masa enggak bisa integralkan sebelah dalam dulu 0 sampai 0,2 2 x2 nah ini untuk 0,5 sampai 1 dx1 oke integralkan saja ini berarti 2 dikurang 1 berarti 1 dx1 berarti jadi hasilnya kalau kita integralkan tadi integral sebelah luarnya 0 sampai 0,2 0 sampai 0,2 ini 2 integral tadi adalah 2 x2 2 x2 berarti 2 dikali 2 x2 untuk 1 sampai 0,5 dx1 tentu integralnya tentu integralnya ini adalah sederhana sekali 0 sampai 0,2 2 x2 2 dikurang 2 x2 dikurang 2 x1 dikurang 2 x1 dikurang 2 x1 berarti 2 kurang 1 ya 1 udah x1 2 x1 berarti ini kan tinggallah x1 untuk 0 sampai 0,2 ya jawabannya adalah 0,2 nah yang D adalah bersarat apa tadi bersaratnya apa tadi bersarat x1 bersarat x2 x1 bersarat x2 nah tentu ini kalau bersarat kita ingat join density functionnya 1 dibagi dengan marginal x2 karena bersaratnya x2 tentu disini 2 marginal x2 tadi berapa marginal x2 adalah 2 x2 2 x2 nah ini sama dengan 1 per x2 nah batasnya berapa batasnya itu kita lihat 0 mana tadi dia nah ini batasnya 0 x1 x2 oke 0 x1 x2 batasnya 0 x1 x2 0 kita buat hapus aja kita buat ke bawah aja biar lebih cantik nah ini dia berarti berarti sama dengan kita buat ke bawah biar lebih cantik sama dengan 2 per hx2 tadi berapa marginalnya ini tadi 2 x2 atau sama dengan 1 per x2 untuk batas x1 x2 kenapa x1 x2 karena dia yang ditanya itu peluang x1 kalau diketahui x2 kita lihat ternyata sangat sepilih sekali integral yang soal 377 hanya kemampuan integral biasa dan kemampuan memahami konteks soal jadi masalah cukup sederhana kita tengok soal berikutnya share screen share kita tiba lihat soal berikutnya nah ini sama aja consider the situation of review exercise 3.77 but suppose that distribution of 2% given by soalnya tetap aja diberikan join density functionnya 6 x2 dimana x2 kecil x1 dan seterusnya berikan marginal x1 dan buktikan dia memang memenuhi syarat density function nah ini nomor A ini kan sederhana berarti kalau mencari marginal x1 oke integralkan terhadap x2 fungsinya 6 join density functionnya 6 x2 integralkan terhadap x2 x2 itu batasnya 0 sampai x1 0 sampai x1 untuk x1 nya 0 sampai 1 kita integralkan 3 x2 kuadrat oke batasnya adalah 0 x1 berarti fungsi kita ini adalah 3 x1 kuadrat untuk x1 nya 0 sampai 1 berarti dikatakan valid jika integral ini terhadap 0 1 dia harus 1 maka kita integralkan integral 3 x1 kuadrat terhadap 0 1 berarti di sini x1 pangkat 3 0 1 sama dengan 1 berarti dia valid valid B what is the probability that proportion x2 is less than 0.5 given that x1 0.7 berarti yang diminta B ini B peluang x2 kecil dari x2 nya kecil dari 0,5 diketahui x1 nya bersama dengan 0,7 karena dia bersarat tentu kita dapatkan dulu fungsinya join density function bagi dengan marginal x1 karena dia bersarat x1 tadi di sini 6 x2 join x1 tadi 3 x1 kuadrat soal yang liat ini adalah 2 x2 per x1 kuadrat nah jadi peluang ini harus berdasarkan join bersarat berarti peluang di atas dapat kita cari dengan integral nah ini dia x2 nya yang dicari tentu x2 kecil dari 0 sampai 0,5 fungsinya apa di sini 2 x2 per x1 kuadrat nah kebetulan x1 nya kan sudah diketahui berarti berarti x1 nya kan tadi 0 kali 0,5 eh 0 sampai 0,5 2 per 0,7 kuadrat dikali dengan x2 dx2 oh ini kita batas dulu biar tidak salah ini tadi kita batas ini dia berarti integral ini adalah 2 per 0,7 kuadrat 2 0,7 kuadrat integral 0 sampai 0,5 2 x2 2 x2 dx2 nah ini tinggal integral kita kan berarti kalau kita lanjutkan integral kita di sini sama dengan 2 per 0,7 kuadrat disini tentu integral nya adalah setengah x2 kuadrat untuk 0 sampai 0,5 2 nya habis tinggal ini menjadi 25 per 100 0,5 kuadrat itu kan 25 per 100 dibagi dengan 49 ini 0,7 kuadrat kan 49 per 100 berarti sama dengan 25 per 49 nah inilah jawaban kita untuk soal yang berikut tadi jadi kita sudah lihat 2 soal yang kita kerjakan pada malam ini masih penguatan terhadap join dan city function saya kira cukup dulu sampai malam ini kita berdiskusi sambil ditemani suara cicak dan suara jangkrik suara kodok kita jumpa lagi pada sesi berikutnya saya Radoyendra bersama kampus dunia maya www.radoy institute undur diri dulu wabilletofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh